Setiap dari kita itu membebani negara, kalau kita itu sudah bodoh. Kepikir, juan! Kenalin, aku Putri sebagai host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Dimana pada topik kali ini kita bakal bahas dan agali lebih dalam, yaitu tentang seputar Hari Kebangkitan Nasional, teman-teman. Sesuai dengan judul episode pada pagi hari ini, yaitu panggilan juang dari semangat kebangkitan. Kali ini aku nggak sendirian, teman-teman, karena aku kedatangan tamu yang menarik dan spesial, yaitu Bapak Gatot. Bisa pertemuan ke teman-teman, Bapak, monggo secara sikap. Nama saya Gatot Suprianto, disini saya menjadi pengantar untuk istri saya, Miss Ni, karena keselakaan ya, sehingga saya harus mengantar. Nggak apa-apa, kan? Nah teman-teman, Bapak Gatot ini selain seorang pensionan guru, beliau juga seorang penulis yang sudah membuat berbagai macam karya buku nih, teman-teman. Salah satunya bisa kita lihat disini yaitu Abu Merapi, karyanya Bapak Gatot. Oke, sebelum kita mulai buat bahas lebih dalam, aku mau ngasih tahu nih, teman-teman, kalau hari ini kita ditemenin sama Lala Snack Catering yang menyediakan berbagai macam jenis snack. Dan buat teman-teman yang berminat buat pesan, bisa datang ke Jalan Ahmad Yani No. 298 di Ngelejok Purwadedi. Atau teman-teman bisa menghubungi nomor teleponnya, nanti kita tulis di bawah sini ya. Teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa Hari Kebangkitan Nasional atau dikenal dengan Hari Kitnas diperingati setiap tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Di mana tanggal ini bertepatan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, teman-teman, pada tahun 1908. Seperti itu ya Bapak? Ya, seperti itu. Sejarahnya. Sejarahnya, betul. Nah, yang bikin Putri penasaran nih Bapak, kenapa sih Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi penting buat kita untuk diperingati? Kenapa? Kenapa jadi penting buat bangsa Indonesia? Iya. Kalau bicara Hari Kebangkitan Nasional, itu penting sederhananya gini aja. Kita pernah nggak memiliki Hari Kebangkitan diri kita? Ya kan? Jadi ketika kita keterpuruk, wah kita harus bangkit ini ya. Oleh karena itu, kita harus melihat dulu Budi Utomo itu saat terbentuk ya. Itu ada nuansa di mana bangsa Indonesia memiliki keterpurukan. Jadi Budi dan Utomo ya. Artinya Budi itu adalah keterbukaan jiwa, keterbukaan akal pikir. Dan Utomo itu adalah yang pertama yang sangat baik. Jadi mereka memiliki tujuan bahwa ada semangat yang terbaik lah untuk negara ini. Oleh karena itu mereka mematahkan sekat-sekat. Jadi tujuan Budi Utomo adalah perang mengusir penjajah secara fisik tetapi secara diplomatik gitu. Jadi sangat penting sekali. Sangat penting untuk bangsa Indonesia jangan terpuruk. Betul. Dan untuk tidak terpuruk, mereka itu udah merancang bahwa jiwa nasionalismenya itu penuh muncul. Nah ini. Kita harus bangkit dari keterpurukan ya Bapak. Betul. Jiwa nasionalismenya harus punya dan persatuannya harus punya. Dari cerita Budi Utomo itu pasti kan tidak langsung terbentuk Budi Utomo ya Bapak. Pasti ada orang atau sosok dibalik terbentuknya Budi Utomo. Nah menurut Bapak punya atau tidak sih tokoh atau suatu momen dalam terbentuknya Budi Utomo ini yang jadi inspirasi buat Bapak. Kira-kira bisa diceritakan nggak Bapak? Ada, ada, ada. Saya kagum dengan dokter Wahidin Sudiros. Itu adalah pengajar di sekolah kedokteran ya pada saat itu. Kalau dalam bahasa Belandanya Pak Stovia Bapak ya itu ya. Dia itu memiliki ide, ayolah kita bentuk organisasi yang jangan ke daeran, yang meluas gitu. Iya. Dan ide itu ditangkap sama dokter Sutomo. Dokter Sutomo menangkap, lalu dia oke. Dia mendirikan gitu. Dan itu baik sekali karena dokter Wahidin Sudirosodo mulai merancang organisasi ini adalah organisasi yang melek. Istilahnya kalau zaman sekarang itu melek literasi. Iya. Harus pandai. Oke. Jadi kalau bodoh itu, waduh. Iya susah. Terjajah terus. Kemiskinan juga gitu. Kalau bicara melek literasi berarti harus banyak baca. Betul, betul, betul. Nah itu menarik sekali dari kedua tokoh ini. Dan kedua tokoh ini benar-benar murni untuk apa ya, untuk Indonesia tanpa memiliki ya untuk berebut kekuasaan atau kekayaan negara enggak. Dan ini nanti kalau ditarik ke belakang ternyata ada rentetanya dengan Sumpah Pemuda. Iya betul. Itu salah satu yang menarik juga sih buat teman-teman semuanya dimana sekarang kita makin kehilangan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda itu banyak. Betul. Kita kan berbangsa yang satu bangsa Indonesia tapi kita sekarang sudah banyak terpecah belah Bapak. Betul. Kayak kebudayaan kita juga mulai tergores, kita mulai ke Korea-Koreaan, kita mulai ke barat-baratan, kita mulai jarang gimana ya, jarang bangga sama budaya kita sendiri malah. Nah kalau dari, itu kan termasuk tantangan ya, tantangan tersebut, kita lihat lagi dari nilai-nilai kebangkitan nasional ini apakah masih relevan sih buat kita di zaman sekarang gitu? Masih ya, masih lah. Coba sekarang ada enggak kita itu jiwa nasionalismenya surut? Ada. Ada. Banyak sekali. Kadang-kadang gini, kalau orang tidak nasionalis berarti orang itu tidak mencintai negara, menjelek-jelekkan negara. Kalau negaranya jelek nggak apa-apa, kita wajib mengkritik, ya kan, mencari solusi. Nah inilah fungsinya literasi. Fungsinya yang dimaksud oleh Sutomo, oleh Dr. Wahidin Sutira Usodo, kita harus banyak baca. Jangan termakan huah. Iya. Contoh ya, ini contoh. Oh, hutang Indonesia banyak banget, gitu kan. Wah, negara kita itu sudah terbebani hutang. Malah literasi lah. Baca deh di Google, dicari hutang Indonesia itu hanya 35% dari kekayaannya. Jadi sangat-sangat kecil dibandingkan hutang Amerika, hutang Jepang. Nah, kita harus nasionalis. Kalau ada orang yang mengkritik itu, kita tangkal, baca. Kalau melihat tantangan-tantangan di masa sekarang ya Bapak, pasti kita banyak banget melihat yang tadi misal kurangnya literasi dan lain-lain. Terus bakal muncul kalimat seperti ini. Kita sebagai anak muda itu harus meneruskan perjuangan Hari Kebangunan Nasional, harus meneruskan perjuangan para pahlawan. Meneruskan yang dimaksud itu menurut Bapak, meneruskan yang seperti apa? Apakah kita harus bikin organisasi lagi seperti Budi Utomo? Apakah kita harus ikut perang lagi bareng sama Israel dan Iran? Atau bagaimana Bapak? Maksud maner sekali? Kalau meneruskan ya, berarti apa yang dicita-citakan oleh pendiri dulu itu dijalankan terus ya. Jadi Putri terpikir enggak kenapa negara kita itu kok masih apa ya, kalau kita bicara meneruskan ya, itu negara kita masih miskin. Terpikir enggak? Karena apa? Setiap dari kita itu membebani negara kalau kita itu sudah bodoh. Betul. Jadi sudah enggak pinter. Ditambah bling. Narkoba. Ini membebani loh. Iya. Enggak pinter bahasa asing. Membebani. Kebanyakan dari kita itu istilahnya menjadi parasit. Iya. Mulai sekarang menghadapi tantangan itu dimulai dengan apa? Rajin belajar. Iya. Betul. Nah teman-teman. Kita tadi kan udah bahas banyak banget nih. Udah menggali banyak tentang pertanyaan. Sekarang ini bakal menguji teman-teman. Seberapa jauh sih saya dan teman-teman paham arti dari Hari Kebangunan Nasional. Dimana kita bakal masuk ke sesi kedua yaitu sesi kuis. Dan kita bakal panggil teman-teman kita yang lain ya yuk. Teman-teman. Selamat datang. Oke. Silayan. Halo. Ini cuma dua kok? Bertiga Bapak sama saya. Oh bertiga ya. Iya. Nah teman-teman nanti di sesi dua ini kita bakal ada pertanyaan kuis benar atau salah. Dimana akan ada pembacaan pertanyaan dari Bapak Gatot. Dan kita akan menjawab apakah pernyataan ini benar atau salah. Seperti itu. Boleh nggak Bapak? Oke. Hari Kebangunan Nasional diperingati untuk mengenang peristiwa penanda tanganan pihagam Jakarta. Oke. Satu. Dua. Tiga. Salah. Jawabannya? Salah. Ya betul. Hebat. Ini emang pada belajar apa spontan ya ini ya? Belajar dong. Mungkin pertanyaan dari saya yang agak muda sih ya. Tapi enggak lah. Karena memang anak-anak. Anak-anak terdes. Terdes. Oke. Next. Pertanyaan kedua. Oke. Benar atau salah ya. Hari Kebangkitan Nasional jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Benar Lah bapak? Benar lah. Benar lah. Masuk. Masuk. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan lagi ya. Tapi coba deh deh. Kalau Dua Mei hari apa? Dua Mei hari pendidikan nasional. Oke. Silat lah Putrio. Oke ya. benar atau salah jika menyatakan bahwa hari kebangkaitan nasional adalah hari libur nasional di Indonesia itu benar atau salah 1, 2, 3 salah ya iya, jawabannya iya, salah oke, oke oke, putri boleh gak saya kasih sedikit sebelum menutup iya, boleh putri masih ingat lagu imagine imagine, yang seperti apa John Lennon, ada gak teman-teman yang tahu ini imagine, imagine dibayangkan bahwa tidak ada negara kita hidup di bawah langit tidak ada agama karena agama membuat saling membunuh ya kan tidak ada negara jadi gak ada perang Israel-Palestina ya kan gak ada coba kalau kayak imagine itu dijalankan kita hidup buat apa sih hidup, makan habis itu apa mati kan sudah sudah patah parbutan ayolah makan bareng dan gak usah serakah iya wah asik banget terbuat itu jadi tolong lagu itu dibaca lagi diresapi untuk bersama agama adalah urusan pribadi iya mari takwa sebaik-baiknya tetapi kemanusiaan itu adalah urusan umum gitu ya oke satu kali lagi harapan terakhir Bapak nih buat teman-teman mungkin penonton yang nonton episode kali ini untuk kedepannya harapannya apa Bapak untuk teman-teman semuanya harapan Pak Gadot untuk anak-anak khusus SMK Negeri 1 ya itu dimulai hilangkan sekat-sekat gak usah jauh-jauh lah di kelas dulu di kelas itu ada temanmu yang mungkin gak pinter ini itu ini jangan di jangan dijauhi jangan dijauhi jangan dibully tenang aja karena apa siapa tahu anak ini gak pinter ini-ini-ini tapi suatu saat besok jadi jadi hebat jadi seseorang yang sukses kayak Thomas Alva Edison ya jadi mulai dari kecil-kecil sekatnya hilangkan mari baca banyak hal pelajari banyak hal jangan nanya satu Pak Gadot belajar banyak agama tidak hanya satu agama ayolah kita semua baik kalau bisa anak-anak belajar bahasa Inggris untuk kalian harus itu kalau kalian ingin sukses harapannya gitu aja gak jauh-jauh oke baik terima kasih Bapak sama-sama nah teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati